Intro Halo Pignikers, Assalamualaikum Senang sekali bertemu lagi dengan kamu Kali ini kita mau ajak kamu untuk jalan-jalan lagi ke daerah puncak Bogor Kali ini kita mampir ke Safe Village ya Pignikers Jadi Safe Village itu memang berada di perbatasan antara daerah puncak dengan kianjur Kalau kamu mau mengunjungi tempat ini Kamu bisa parkir di area parkir utama Lalu menuju ke area wisata dengan menggunakan kendaraan ontang-anting seperti ini Tarifnya itu free ya Pignikers Tapi kalau misalnya kamu mau datang langsung ke area parkir yang dekat banget lokasinya dengan tempat wisata Kamu bisa langsung aja datang ke sini Tapi memang area parkirnya itu terbatas Ini adalah area parkir yang dekat banget dengan pintu masuk pembelian karjis Dan memang tempat parkir ini sebenarnya diphususkan untuk orang-orang yang akan menginap Atau wisatawan yang akan menginap Oke Pignikers sekarang kita lanjut Gedung yang unik ini adalah pintu masuk sekaligus tempat pembelian tiket Untuk tiket sendiri ada tiket terusan dan juga tiket biasa atau tidak bundling Untuk tiket singlernya itu sekitar 25.000 rupiah per orang Pignikers ini adalah tampak suasana di Sea Village Jadi panggungan unik yang ada di bawah yang berasih tertentu sangat unik Dan dicat dengan warna putih itu adalah masjid Dan di sekitar tempat ini itu hijau banget Lalu ada jembatan di sini yang menghubungkan antara kopi kabut dengan beberapa area wahana wisata yang ada di sini Kita telusuri dulu ya Pignikers jembatannya Nah kalau misalnya kamu lihat jembatannya Jangan khawatir meskipun cukup panjang Tapi tempatnya itu sejuk banget Dan pasti gak bikin kamu bosen ya Pignikers Di sini tuh banyak banget tempat untuk foto-foto Dan pastinya view-nya juga instagramable banget Kita coba explore ya Pignikers tempat ini Kita udah sampai di jembatan yang cantik ini Di sini tuh view-nya kamu bisa langsung mendapatkan view bukit-bukit dan juga area sekitar Nah bangunan di ujung sana itu adalah kopi kabut Jadi kalau misalnya kamu mau cari makanan kamu bisa ke kopi kabut Dan kalau misalnya malam hari biasanya ada live musicnya Untuk yang suka trekking jangan khawatir karena di sini lumayan juga nih Kalau misalnya kamu suka trekking sambil jalan ke sana kemari Kamu bisa menikmati suasana yang nyaman dan juga mahal banget nih Pignikers Kalau cari kesejukkan di kota tapi kalau di sini sejuk banget Tapi ya harganya juga masih sangat terjangkau Pignikers disitu tuh ada taman-taman cantik dan playground Jadi buat kamu yang mungkin bawa adik-adik kecil kamu bisa main di area playground nanti Nah Pignikers ini tuh bangunan masjid yang tadi kita cerita sama kamu Kalau misalnya bertepatan dengan hari Jumat kamu ke sini Kamu bisa sholat Jumat di masjid itu dengan itu tadi Dengan pemandangan yang indah dan juga suasana yang sejuk Buat kamu yang bawa adik-adik kecil kamu bisa main ke mini zoo Di sini ada mini zoo Lalu juga ada taman-taman cantik seperti ini ya Pignikers Jadi kamu bisa jalan-jalan sambil menikmati suasana Yang mau camping di sini juga disediakan tenda camping Nah kita mau explore lagi Pignikers Pokoknya disiap penjuru tempat ini tuh cantik banget suasananya Dan pastinya gak bikin kamu tuh bosan Terus kalau misalnya kamu gak mau cuma jalan-jalan Atau foto-foto jangan khawatir Di sini juga ada gedung pertemuan yang mau gathering Atau membawa rombongan yang cukup besar Misalnya gathering tempat kerja Atau mungkin ada acara-acara nikahan mungkin Pignikers Kamu mungkin bisa sewa gedung untuk menyelenggarakan acara Nah buat kamu juga yang misalnya mau camping Di sini disediakan beberapa tipe glamping ya Pignikers Jadi yang mau glamorous camping atau camping ala-ala Pignikers Kamu bisa camping di sini sambil merasakan suasana yang berbeda banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Pignikers kalau misalnya kamu mau foto-foto ada beberapa wahana di sini Dan harganya juga masih cukup terjangkau Ada wahana helikopter Kalau misalnya foto di sini sambil diarahkan gaya oleh penjaganya ya Pignikers Jangan khawatir View-nya juga keren banget Dan kamu bisa pilih pose apa yang kamu suka Nah buat kamu yang ingin foto dengan balon udara Di sini juga ada ya Pignikers Yang lokasinya tuh ada dua Yang pertama tuh deket banget sama Kofi Kabut Dan yang satu lagi tuh ada di ujung jembatan Pignikers suasananya tuh udah mulai sore Menjelang petang ya Pignikers ya Jadi suasananya tuh makin teduh Terus kalau misalnya kamu mau berlama-lama di sini Bisa nih Pignikers ya Cuma kalau misalnya tidak menginap Mungkin ada batasan waktu tertentu Karena makin malam kayaknya suasananya Makin enak nih Pignikers ya Jadi di sini ada Kofi Kabut Ini area Kofi Kabut Kalau bisa pesan makanan di sini Dan ada beberapa jenis makanan dan juga kopi Karena ini konsepnya kafe ya Pignikers Jadi kalau bisa pesan kafe atau kopi Atau mungkin snack yang lain Sambil menikmati suasana yang indah Kamu bisa juga nonton live music yang ada di sini Atau sambil nyemil-nyemil Kalau ini sih bukan cemilan ya Pignikers Ini tuh main course kita Karena kebetulan belum makan Jadi kita pilih main course-nya Dan juga ada banana platters di sini Harganya cukup terjangkau Dan rasanya juga enak Menu selanjutnya ini adalah rice bowl ya Pignikers Rice bowl-nya juga oke Enak banget Jadi kalau misalnya ke sini Kamu harus coba beberapa menu yang ada di sini Tapi kalau misalnya gak mau menu-menu berat kayak kita Mungkin kamu bisa cari makanan ringan yang ada di sini Karena selain di kopi kabut Di bawah di sebekat playground Juga ada beberapa pilihan resto yang ada di sini Dan harganya juga lumayan terjangkau Jadi kalau misalnya mau minap dengan glamping Atau dengan tenda itu juga disediakan Dan makanan kayaknya juga gak terlalu sulit Untuk cari makanan di sini Karena di sekitar tempat ini tuh Ada beberapa resto yang bisa kamu kunjungi Sekarang kita nikmatin live musiknya dulu ya Pignikers Oke Pignikers Terus mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini Mudah-mudahan kapan-kapan kamu nyempetin diri deh ya Main ke Save Village Karena tempat ini banyak aktivitas outdoornya juga Dan juga bisa glamping kalau mau Atau cuma nongkong kayak kita Dengerin live musik di kopi kabut Terima kasih udah nonton videonya sampai habis Sampai ketemu di video selanjutnya Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax